Intro Inspirasi kali ini saya mau ambil dari bukunya Gary Chapman yang menulis buku berjudul Loving Solution Nah dia juga sebenarnya menulis buku lain yang lebih terkenal yaitu 5 bahasa cinta Nah di dalam bukunya Gary melaporkan data yang menarik bagi saya untuk saya angkat sebagai inspirasi pernikahan bahagia kali ini Apa itu data mengenai perceraian bahwa ternyata orang yang bercerai lalu misalnya mereka ada 100 orang yang bercerai lalu menikah lagi gitu ya maka ternyata cukup menarik bahwa 60 persennya pernikahan yang kedua itu bercerai kembali atau perceraian yang kedua artinya apa? artinya bercerai itu sebenarnya bukan solusi bahwa pernikahan kedua ketiga itu tidak lebih bahagia daripada pernikahan yang pertama karena itu diajarkan mengenai Loving Solution bahwa solusinya bukan bercerai tapi bagaimana cinta kasih menjadi solusi dari setiap konflik yang dihadapi dengan data tadi maka disarankan untuk setiap ada masalah di dalam pernikahan apapun masalah itu masalah keuangan, masalah diri anak, perbedaan pendapat perbedaan uang mau diinvestasikan atau disaving lalu memicu pertengkaran maka buang yang namanya alternatif cerai tapi pikirkan solusi konflik nah solusinya dimulai dengan diri sendiri sebenarnya karena menikah itu kan dua pribadi yang bergabung menjadi satu maka setiap pribadi harus selesai dengan dirinya sendiri dia perlu belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri terhadap tanggung jawab pribadi tugas pribadi, kebahagiaan pribadi menerima diri sendiri lalu siap untuk menghadapi konflik yang terjadi dengan satu tekad saja yaitu mencari solusi karena konflik yang terjadi sebenarnya adalah konflik pribadi maka solusinya dimulai dengan solusi pribadi yang pertama setiap pribadi dalam pernikahan perlu mengakui bahwa dirinya tidak sempurna dan ketidaksempurnaan ini tentu membuat kita membutuhkan pasangan jadi justru jangan arogan bahwa saya tidak butuh dia, saya tidak butuh kamu saya bisa hidup tanpa kamu apa untungnya saya menikah dengan kamu nah ini sikap yang negatif ini sikap yang muncul karena secara internal pribadi di dalam dirinya belum selesai maka akui saja memang tidak ada yang sempurna orang lain juga tidak ada maka Anda mengakui diri tidak sempurna punya kelemahan itu tidak akan merendahkan Anda sebaliknya justru dengan berawal dari pengakuan bahwa diri tidak sempurna lalu membutuhkan pasangan dan dengan rendah hati berkata aku membutuhkan kamu melengkapi kekurangan saya nah ini sebenarnya satu fondasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik dengan cinta nah supaya konflik tidak meledak maka jagailah tindakan dengan menguasai emosi jangan sampai mengambil keputusan apalagi tindakan kalau emosi lagi meledak-ledak nanti mengambil keputusan salah apalagi tindakan yang salah misalnya kekerasan atau KDRT terhadap pasangan sebaliknya disarankan kobarkan cinta karena sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kecinta-cinta itu ada memang masalahnya adalah bagaimana tetap ada cinta ketika ada masalah lalu konflik terjadi maka ada tips yang menarik yaitu pelihara lah hati ini melimpah dengan ucapan syukur jagalah hati ini tetap ada hubungan dengan Tuhan karena hubungan dengan Tuhan sumber cinta kasih dan ucapan syukur yang akan memelihara cinta kasih itu yang akan memampukan seseorang tetap terus berpikir dalam koridor yang positif dan menyelesaikan konflik dengan cinta kasih inilah inspirasi pernikahan bahagia dari bukunya Gary Chapman mengenai Loving Solution semoga pernikahan Anda bisa semakin bahagia karena bisa menyelesaikan setiap konflik masalah yang ada dengan cinta kasih inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati